Intro Hai, apa kabar? Hai, gimana kabar kalian? Di video kali ini aku bakalan ngebahas 2 buku yang jenirnya tuh horror yaitu adalah ini Yaku Movistic Detective sama Journal of Terror tapi sebelum videonya dimulai kalian jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng notifikasinya di bawah dan share video ini temen-temen kalian ya siapa tau temen kalian lagi butuh info buku yang cocok dengan mereka oke, yang pertama aku bakalan nge-review buku ini yaitu Physic Detective Yakumo The Another File Dead Wish nah, disini itu dari sinopsisnya bercerita kalau universitas tempat Yakumo dan Haruka kuliah itu gak lama lagi bakalan nge-festival kampus gitu dan saat festival itu ada banyak banget kejadian-kejadian spiritual dan Yakumo dan Haruka coba untuk mengusut kejadian-kejadian itu BBA aja Yakumo ini adalah detektif dia khusus menangani masalah paranormal dan Haruka ini adalah seseorang yang selalu ada di samping Yakumo jujur ini adalah novel pertama dari serian Yakumo yang aku baca karena kalau aku lihat di toko buku dan juga searching online gitu serianya Yakumo tuh ada banyak banget aku gak tau yang mana pertama, yang mana yang kedua pokoknya buku ini tuh bisa kalian baca, bisa kalian nikmati tanpa harus kalian baca dari buku pertamanya si Yakumo soalnya setiap kalian baca itu pasti bakalan dijelasin kok Yakumo itu siapa kenapa dia bisa jadi detektif, hentu, dan Haruka itu siapa gitu nah yang menarik dari buku ini, ini tuh kayak kumpulan-kumpulan cerita pendek gitu ya mengusut soal kasus paranormal yang terjadi di Setelah Festival Kampus gitu disini tuh emang semua kasusnya diawali dari hantu gitu tapi gak semua endingnya itu tuh yang ngelakuin semua itu tuh hantu gitu loh dimana di novel ini itu emang ada hantunya tapi hantunya digambarkan secara realistis jahat-jahatnya hantu gak bakalan lebih jahat dari manusia nah yang aku suka lagi nih dari novel ini itu cara penyeritaannya dimana terjemahannya tuh jujur enak banget bahasanya tuh nyaman banget buat dibaca dan nah buku ini tuh cuma ada tiga bab yaitu ada penampakan di teater, kehendak arwah, sama satunya roh kutukan disitu tuh yang paling kerasa banget vibes horornya itu di bab yang kedua Kutukan Roh Penjaga ya sebagai buku pertama yang aku baca dari serian Pisik Diktatif Yakumo aku cukup suka dan buku ini aku kasih rating 3,5 next ke Journal of Terror Journal of Terror arasan bacanya tuh simple karena aku suka gaya Kak Suweta bercerita di lewat tengah malam ganjil akhirnya aku baca karya Kak Suweta yang lain yaitu Journal of Terror ini adalah buku pertamanya kembar tapi sejurnya aku udah baca keduanya malah aku bacanya kebalik yang titisan dulu baru sih kembar nah Journal of Terror itu bercerita tentang Prana dan Sukma dimana mereka itu bisa melihat dunia alam lain sedangkan si Prana ini bisa melihat dari mata saudaranya telah mati sedangkan si Sukma dari kecil dia tuh emang udah bisa lihat gitu waktu baca kedua buku ini pendapatku masih sama aku suka banget sama cara Kak Suweta menulis narasinya cara Kak Suweta memilih diksinya yang terkesan tepat menakutkan tapi juga estetik gitu dan yang membuat aku makin suka lagi sama Journal of Terror adalah ini novel horror yang punya vibe fantasy karena aku baca buku yang titisan dulu baru sih kembar aku merasa buku yang titisan itu konfliknya tuh lebih padat dan juga lebih jelas gitu daripada buku pertamanya dan juga jauh lebih seru daripada buku pertamanya cuma sayangnya si buku keduanya itu nggak memberiku kesan mencekam nah sedangkan di buku pertamanya walaupun nggak seseru si buku keduanya dari segi cerita tapi kesan mencekam dan menakutkan yang ditawarkan oleh Journal of Terror di si kembar ini udah terasa banget karena dimana karanya Prana melihat dunia lain tuh lebih sakti gitu daripada si Sukma aku belum pernah baca horror sebelumnya selama baca horror tuh nggak ada buku yang bener-bener aku kelarin cuma intip tutup lagi soalnya ya menurutku horror gitu-gitu aja teror dari makhluk halus, kejar-kejaran sama makhluk halus dan lain sebagainya tapi ini tuh ada vibe fantasinya dan juga ada vibe menyebrang dunia lain yang lagi aku suka gitu loh makanya aku langsung ketagihan gitu sekarang lagi nyari buku horror lagi yang bisa memenuhi ekspektasi aku gitu Journal of Terror ini kedua bukunya aku kasih ratingnya berbeda untuk buku pertamanya Journal of Terror yang kembar aku kasih rating 4,1 dan untuk yang titisan aku kasih rating 4 itu aja kayaknya yang perlu aku sampaikan di video kali ini singkat banget, emang sesingkat itu karena udah nggak tau lagi mau ngomongin apa so ya jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng notifikasinya di bawah dan share video ini ke teman-teman kalian dan kalau kalian yang suka horror tolong kasih aku rekomendasi di kolom komentar ya atau DM aku di Instagram so see you next video guys, bye-bye